Musuhnya dari timur dan barat, bangsa Eropa. Kemudian nanti di zaman Bani Abbasia, Turki Usmani, lawannya Balkan, Eropa. Bahkan di zaman Abbasia itu kita pun berhadapan dengan Mongol. Adu wallahi wa adu wakum. Tapi yang menarik dari ayat ini adalah yang bagian ketiga. Nah ketika kaum muslimin di Palestina dikepung, rumahnya diambil, tanahnya diserobot. Bahkan sekarang mereka itu dihabisi secara sistematis, genosida. Yang melawan, bahkan yang menyeret Israel itu ke mahkamah internasional di Den Haag, itu justru negara non-muslim. Mereka kan selalu minta, Abu Ubaidah itu selalu minta tiga hal kepada kita. Minta doanya terus, kalau masih ada sebagian dari Rizki, minta berbagi saja sedikit. Tidak perlu banyak-banyak, jangan sampai jatuh miskin kita juga. Yang ketiga, ramaikan di medsos. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Maka persiapkanlah segala sesuatu yang kalian mampu dengannya atau sesuai dengan zaman kalian, yaitu berupa kekuatan-kekuatan yang dengan itu wamir ribatul khayl. Dahulu kekuatan yang paling hebat itu adalah pasukan berkuda. Ribatul khayl. Al-khayl itu adalah pasukan berkuda, ribat itu yang punya jadwal, punya kekuatan, punya tanggung jawab, punya sektor, macam-macam, semua yang berkait dengan penugasan. Ribat, asal katanya robat atau menjaga satu daerah. Jadi kekuatan disebutkan di dalam Al-Quran waktu itu pasukan berkuda. Kalau sekarang lebih besar lagi atau lebih mampu lagi, lebih canggih lagi, silahkan. Sesuai dengan masanya. Jadi wamir ribatul khayli, apa tujuannya kita persiapan, apa tujuannya kita mengikuti perkembangan zaman, apa tujuannya kita punya kekuatan, agar kalian punya kemampuan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Jadi umat Islam itu memang harus disegani. Betul kita itu adalah umat yang cinta damai, betul. Bahwa kita itu adalah umat yang sangat toleran, betul. Dan kita mengenal bahwa siapapun yang berada di wilayah kaum muslimin mendapatkan perlindungan, betul. Bahwa la ikrah hafiddin tidak boleh ada pemaksaan dalam agama, betul. Tapi tidak boleh atas semua itu kita terlihat lemah atau lemah. Terlihat lemah saja tidak boleh, apalagi benar-benar lemah. Turhibu nabihi adu Allah. Siapa musuh Allah itu? Jelas ada orang kafirin, orang musyrikin, orang munafiqin. Dan orang zalimin, kalau mau diteruskan. Tetapi bukan hanya musuh-musuh Allah yang abadi, wa'adu wakum, dan musuh kalian. Karena umat Islam ini berkembang. Peradabannya berkembang, wilayahnya meluas. Kaumnya juga bertambah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, musuh yang nyata itu adalah orang musyrikin Quraish. Ketika Rasulullah SAW belum hijrah, Rasulullah SAW menghadapi fitnah-fitnah mereka. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, muncul musuh baru. Tidak ada yang cari musuh, tapi musuhnya datang. Siapa mereka? Bani Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Dari kalangan Yahud. Aslinya mereka itu diizinkan tinggal bersama, ada hubungan yang jelas. Ada hitam di atas putih, ada aturan yang ditertuang di dalam piaga Madinah. Ketika mereka melakukan pelanggaran, Rasulullah memberikan tindakan yang tegas. Begitu caranya. Rasulullah SAW bisa berkasih sayang, bahkan bisa memberikan perhatian kepada non-muslim. Bisa. Mampu. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu hal yang dilarang atau melampaui batas, maka mereka menjadi musuh. Kemudian di zaman Khulafur Rashidin, khususnya di zaman Umar bin Khattab, Uthman bin Afan Ali bin Abi Talib, ada Persia, ada Bizantium. Meluas. Kemudian nanti di zaman Bani Umawiyah, bersinggungan dengan China, bersinggungan dengan Andalusia. Musuhnya dari timur dan barat. Timur dan barat. Bangsa Eropa. Kemudian nanti di zaman Bani Abbasya, Turki Usmani, lawannya Balkan, Eropa. Bahkan di zaman Abbasya itu kita pun berhadapan dengan Mongol. Aduwallahi wa aduwakum. Tapi yang menarik dari ayat ini adalah yang bagian ketiga. Jadi ternyata musuh itu ada tiga kategori. Musuh Allah yang abadi. Musuh kita yang belum tentu abadi. Ingat China pernah jadi musuh tapi jadi teman. Banyak yang masuk Islam termasuk yang di Sinjiang. Persia tadinya lawan, ternyata jadi Muslim. Banyak imam-imam dari wilayah-wilayah Fars. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Andalusia tadinya musuh kemudian menjadi peradaban kaum Muslimin. Balkan juga begitu. Yang tadinya tidak mengenal Islam, akhirnya mengenal Islam. Naik turun dia. Tapi ada satu musuh yang jarang dibahas orang. Jarang dibahas orang. Walaupun disebutkan di dalam Al-Quran. Belum keluar. Oh sudah? Tapi di? Oh ya di situ ya. Baik. Khawatirnya ini apa? Ayatnya tidak terbaca sama kita. Jadi setelah adu Allah, wa aduakum. Ada yang ketiga. Wa akharina min dunihim. Yang lain selain yang itu. Kata Allah. Ada makna sir di dalamnya. Ada makna. Kadang kita tidak tahu mereka itu lawan kita. Nah. Jadi harus sangat hati-hati. Sampai Allah menyebutkan di situ. La ta'alamunahum. Kalian itu kadang tidak tahu mereka. Akan tetapi. Allahu ya'alamuhum. Allah tahu mereka. Jadi ada musuh, ada pihak yang kadang-kadang bersembunyi di belakang. Kalau ketemu dengan kita, nampaknya manis mukanya. Tetapi ketika di belakang kita, Allahu alam. Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa akharina min dunihim. Ada yang selain itu. Ada yang selain itu. Makanya kita selalu harus waspada umat Islam ini. La ta'alamunahum. Allahu ya'alamuhum. Kalian tidak tahu. Tapi Allah tahu. Itulah kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali. Disebutkan bahawa. Kalau seseorang itu sudah menjadi walinya Allah. Menjadi orang yang disukai, dicintai Allah. Maka apa yang terjadi? Maka Allah yang akan menjadi penjaganya. Allah yang akan menjadi matanya. Allah yang menjadi tangannya. Allah yang menjadi kakinya. Allah yang menjadi tangannya. Itulah pentingnya kita. Takarub ilallah. Takarub ilallah bukan hanya meningkatkan makna wiyah kita secara sendiri. Tetapi juga secara berjamaah. Kita dilindungi Allah dari siapa? Dari musuh yang wa-akhirina min dunihim. Kalau lawan yang kita tahu, kita pas ketemu waspada. Yang kita tidak tahu. Allah yang akan bisikkan dalam hati kita. Hati-hati dengan yang ini. Berteman boleh tapi hati-hati dengan yang ini. Wa-akhirina min dunihim. La ta'alamunahum. Allahu ya'alamuhum. Wa matung fiku. Lalu Allah berbicara tentang hal yang lain. Yaitu bicara tentang infak. Karena urusan menghadapi bersiap-siaga, mempersiapkan kekuatan, penggentaran, mendeteksi semuanya butuh apa? Butuh dana. Wa matung fiku min syai'in fi sabi lillah. Apapun yang kalian sedekahkan, berupa apapun itu, baik itu mungkin uang, baik itu tenaga, mungkin waktu. Ada yang tidak butuh uang. Ada yang kadang-kadang memberi bantuannya itu berupa waktu saja. Syai'in makanya disebut segala sesuatu saja. Fi sabi lillah, selama niatnya fi sabi lillah, maka mendapatkan yuaffa ilaikum, maka nanti Allah akan penuhi, balas dengan baik, bahkan lebih. dan kau tidak akan dizalimi. Tidak ada yang rugi dalam perniagaan kepada Allah SWT. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, hidup kita tenang, tidak boleh paranoid, tidak boleh khawatir yang berlebihan, tapi harus tetap waspada. Tetap waspada, tidak boleh lengah kita itu. Tidak boleh lengah. Di zaman Rasulullah SAW, ketika maufat humekah, Rasulullah tetap periksa satu persatu pasukannya. Padahal itu zaman Nabi SAW. Ternyata betul ada Habib bin Abi Balta'ah namanya itu. Nyaris membocorkan, nyaris membocorkan rencana Nabi. Itu di zaman Rasulullah, bagaimana di zaman kita? Banyak. Ada yang sengaja, yang tidak sengaja, ada yang kena teman, tidak tahu lawan, tidak tahu teman, tidak tahu kawan. Kadang-kadang, Ustaz saya mau biasa saja lah, hidup ini tidak ada masalah apa-apa. Betul, siapa yang mau punya masalah. Tapi jangan lupa, bahwa kadang-kadang masalahnya dari kita. Kita tidak mencari masalah, masalahnya mencari kita. Jadi prepare. Nah ketika kaum muslim di Palestina dikepung, rumahnya diambil, tanahnya diserobot, bahkan sekarang mereka itu dihabisi secara sistematis, genosida. Yang melawan, bahkan yang menyeret Israel itu ke ke mahkamah internasional di Den Haag, itu justru negara non-muslim. Justru Afrika Selatan. Baru setelah itu negara-negara muslim memberikan dukungan. Inisiatifnya bukan dari kita. Nah ini apa ini? Ini mungkin merupakan teguran dari Allah SWT. Bagaimana mungkin ada saudara kita yang begitu tertindas, tetapi tidak ada satu pun negara muslim yang mau berinisiatif untuk menggalang kekuatan internasional. Tapi perhatikan bahwa perlawanan itu di Palestina itu tidak pernah mereka itu lengah. Mereka sudah 75 tahun, dari tahun 1948 mereka itu merasakan penjajahan. Lalu kita Alhamdulillah, tahun 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan, berperang kurang lebih 5 tahun, tahun 1949, tahun 1950, kita mendapatkan itu. Berjuang lagi untuk membebaskan Irian Barat, tetapi tidak segampang itu untuk Palestina. Kenapa? Karena dulu Belanda itu dikucilkan oleh negara-negara Barat yang lain. Sedangkan Palestina ini dapat support dari negara-negara Barat. Bedanya di situ. Jadi tidak persis sama. Pagar-pagar dibuat, balon observasi dibuat, pengintaian, menara pengintaian itu lebih dari 100, mengelilingi kampung, tiga kampung saja, tiga kecamatan saja. Gaza, Khan Yunis, sama Rafah. Gaza itu, jalur Gaza itu cuma tiga kecamatan. Tapi tiga kecamatan ini, mungkin bisa di dunia disebut sebagai tiga kecamatan paling kuat. Musuhnya paling kuat, backup dananya paling banyak, negara adidaya memberi bantuan, tapi belum jebol juga. Sudah perang 115 hari lebih. Lebih dari 115 hari, Israel belum pernah perang selama ini. Menghadapi musuh yang sekecil itu, tetapi tidak berhasil juga mereka kalahkan. Sebagian besar pasukan-pasukan Israel yang ada di Gaza itu, yang dikerahkan itu sekarang mereka minta pulang. Minta pulang. Karena ternyata bertugas di Gaza itu sangat berbahaya. Mereka lebih senang berjaga-jaga di tempat lain atau menindas bangsa Palestina yang tidak melawan. Yang tidak melawan atau sulit melawan. Kalau di Gaza mereka datang bisa hancur. Tank bajanya masuk, tank bajanya hancur. Pasukannya masuk, pasukannya ditembak. Seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa bisa kekuatan yang kecil itu bisa bertahan menghadapi Israel? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal juga, karena surah Al-Anfal ini bicara tentang peperangan khususnya waktu turun itu kepada Rasulullah SAW itu, dan disampaikan kepada kaum muslimin, kita sedang sibuk menghadapi perang badar. Allah berfirman di ayat ke-17, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Sebenarnya bukan kalian yang memerangi, mengalahkan, membunuh, menghancurkan mereka. وَلَكِنَّ اللَّهَ كَتَلَهُمْ Sesungguhnya Allah yang melakukan itu. Jadi ketika keyakinan kita kepada Allah itu tinggi, disitulah bentuan turun. Dahulu pejuang Indonesia juga, bermodalkan senjata rampasan dari Jepang, sebagian bahkan mungkin hanya bersenjatakan kelewang, bersenjatakan parang, ada juga yang cuma punya bambu runcing. Tapi apakah mereka surut ke belakang? Tidak. Kenapa mereka memiliki kekuatan yang besar, yang kuat menghadapi lawan? فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَتَلَهُمْ Allah yang kemudian membantu mereka. وَمَا رَمَيْتَا Bukan kalian yang melemparkan mungkin lembing, panah, tombak, luruh, rudal. Akan tetapi إثْرَمَيْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا Tetapi Allah. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ يَمِنْهُ بَلَاً حَسَنًا Allah ingin memberi balasan kepada mu'min yang setia berupa بَلَاً حَسَنًا kemenangan-kemenangan yang baik. Jadi kalau mereka sekarang, kalau kemarin ada teman-teman dari Basnas yang mengirim bantuan melalui Mesir, bertemu dengan relawan-relawan Palestina itu, atau mereka-mereka yang bertugas untuk membagikan, mendistribusikan bantuan itu, kata mereka jangan berhenti berdoa. Kenapa? Karena kalian berdoa di sana, kami melihatnya di Palestina. Ketika kita tadi, Alhamdulillah ya, MRBJ termasuk yang masih kunut nazilah. Dari, kalau sebulan itu kan ada Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, kajian saya subuh, dari delapan tempat, delapan masjid, cuma satu yang tidak kunut nazilah. Semuanya masih kunut nazilah, sampai hari ini sudah hampir empat bulan. Masya Allah. Mungkin kita yang doa capek ya, tengah angkat tangan, apalagi kalau misalnya, imamnya panjang kunut nazilahnya itu, wah mungkin pegel tangan kita. Tapi jangan mengeluh, kenapa? Karena doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, apalagi di waktu-waktu mustajabah, subuh, Masya Allah, antara subuh sampai dengan syuruk, Masya Allah, semua doa naik. Jadi aminnya jangan kaya lemes, amin, amin. Kencangan dikit gitu loh. Walaupun mungkin pilihan politiknya beda, tidak ada urusan sama kita. Kita lagi kunut nazilah. Kita minta kepada Allah kemenangan, kepada saudara-saudara kita pada istilah. Jadi kata mereka, kalian doa di sana, kami melihatnya di sini. Ketika pasukan kami bertempur, jumlahnya sedikit, kami bisa menghalau mereka. Kami saling lihat di antara kami, ini kalau bukan doa-doa saudara-saudara kami yang jauh-jauh di sana itu, tidak mungkin. Jadi kadang-kadang kita yang berdoa orang lain yang menyaksikan kemujizatannya, kan tidak mungkin kita semua ke Gaza Pak? Bahaya juga kalau kita ke sana, apalagi kita orang sipil, apa namanya, sudah encok pula bahaya di sana itu. Jadi mereka akan selalu minta, Abu Ubaidah itu selalu minta tiga hal kepada kita, minta doanya terus, kalau masih ada sebagian dari Rizki, minta berbagi saja sedikit, tidak perlu banyak-banyak, jangan sampai jatuh miskin kita juga. Yang ketiga, ramaikan di medsos. Minta ramaikan di medsos. Kenapa? Ketika orang masih ingat akan Palestina, doa masih bisa naik. Begitu. Kalau masalah perlawanan, perjuangan, InsyaAllah, kata Abu Ubaidah, InsyaAllah, pemuda-pemuda Palestina, masih jumlahnya ada, masih cukup, masih cukup untuk menghadapi Israel. La'anatullahu alaihi majma'in. Inna Allah hasami'un alim. Lihat tuh bahasanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat, mendengar doa-doa kita. Jadi jangan pernah kita berfikir, doa kita itu ngambang, atau nguap, atau tidak sampai. Na'udhu billah. Israel dulu bisa tidur-tidur dengan nyenyak, karena mereka merasa punya Iron Dome. Iron Dome itu sistem perlindungan kota, atau satu daerah, dari serangan-serangan roket. Tapi sekarang mereka tidak bisa tidur lagi. Kenapa? Banyak yang sudah mengungsi, banyak yang cari tiket pesawat keluar. Sejak 7 Oktober, berarti sudah Oktober, November, Januari, Februari. Ini sudah di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah. Sudah tiga setengah bulan, hampir empat bulan. Tidak tidur nyenyak mereka itu. Bahkan banyak orang Israel itu, sudah menyiapkan koper. Menyiapkan koper, siap pergi kalau, kondisinya lebih buruk lagi. Belum pernah dalam sejarah Israel, orang-orang siap pergi, sebanyak itu. Kenapa? Karena sudah ada pembelajaran, Pak. Roket pertama kali ditembakkan itu, sekitar tahun 2010-2011. Waktu itu semua roket yang terbang, jatuh, diteliti. Itu muslim yang benar, melakukan tejeribah, melakukan pendalaman, melakukan evaluasi. Jadi yang dikaji di Gaza, bukan hanya fikih, bukan hanya tafsir, bukan hanya siroh, tapi yang disebut dengan perkembangan zaman. Jadi mereka upgrade, mereka tambahkan, mereka modifikasi, kalau kita kenal di sini, istilahnya modif, dimodif sama mereka. Serangan besar kemudian 2014, sudah ada sekitar 2% yang lolos, lumayan. Evaluasi lagi, evaluasi lagi, sampai sekarang itu, separuh roket yang diterbang, sudah 50%.